Selamat datang, saat ini kalian sedang berada di bahas apa saja by Alux Alux adalah real time learning platform yang memungkinkan kalian langsung bertanya ke ekspert-ekspert pilihan kita di berbagai bidang Maka dari itu, siapkan alat-alat kalian sekarang Karena yang akan kita bagi adalah daging Daging yang siap santap Oke, dalam hitungan 5, gue minta kalian ambil perlengkapan kalian dan kembali ke sini Siap Halo, 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 halo Bas, gimana kabar? Halo Fik, Alhamdulillah, baik, apa kabar juga nih? Baik, baik, baik Oke, jadi gue bakal perkenalkan diri gue dulu ke Vio sama pendengar semua Jadi nama gue Fikri Gue salah satu co-founder dari Alux Alux ini adalah platform bertanya ke ekspert dari berbagai bidang Nah, malam ini kita bakal ngebahas tentang sedikit edukasi ya Tentang bidang edukasi Dan ini gue udah manggil temen gue ya, spesialis nih Dia salah satu pelaku bisnis di edukasi juga Jadi silahkan perkenalkan dulu dong nama lo Bas Halo, assalamualaikum teman-teman Saya Abdul Basir Kalau teman-teman seperti Fikri biasa manggil Abas Bener lagi aktif di bisnis bidang edukasi Udah lama sebenernya dari 2014 Pernah bikin startup juga, Fikri pun tahu Sekarang pun masih aktif bidang edukasinya kayak gitu Ya, istilahnya lo dari 2014 Berarti kan udah lumayan ya Sekitar 6 tahun 6 tahun lah ya Oke Gue bakal ingin nanyainya sedikit tentang bisnis lo di edukasi ya Kalau gak salah namanya Super Camp ya Bener gak Bas? Oh, kalau namanya itu sebenernya Salman gitu Super Camp itu salah satu produknya Rumah Sinau juga salah satu produknya sebenernya Kalau teman-teman mungkin pernah dengar Jadi sebenernya kita punya produk-produk Lah dulu yang jadi startup itu Yang mungkin Fikri dan teman-teman tahu Itu Rumah Sinau Tapi produknya banyak Oles online pun ada seperti ini Kita sekarang juga ada Super Camp Tadi yang seperti dibilang itu Terus yang datang ke rumah pun kita ada Sampai sekarang kita bikin platform tryout sama e-book Jadi produknya itu ada beberapa sih Oke, oke, gini-gini Ini kan tadi lo bilangnya ada Salman Yang ternyata istilahnya Salman itu ada bisnis grupnya ya Ternyata banyak produk-produk Nah, lo bisa ceritain gak sih Dulu lo kenapa sih ngebangun Salman? Dulu tuh alesannya Kalau gak salah habis keluar suatu seminar gitu lah Sebenernya malah menceritakan tentang Salman Al-Farisi gitu Mungkin teman-teman pernah dengar cerita Salman Al-Farisi Yang diceritain itu mencari kebenaran Buat ketemu Baginda Rasul ya Itu kita kepikiran pengen punya bisnis Itu yang bergerak di bidang pendidikan Nah, namanya kemudian Salman Gak ada embel-embelnya tadinya Sekarang kan orang sering nyebut bimbel Salman gitu ya Dulu mah Salman aja gitu Lah, lucunya itu waktu pertama kali kita bikin bimbelnya itu Ini ya, bimbel hal-halnya kayak ngaji Pelatihan otak kanan Kepribadian itu pertama-pertama Ikro Itu waktu di UI, di Depok gitu Jadi bertahap lah Supercam itu Tapi pertama kali malah kita bikin bimbel ngaji Bimbel ngaji Pertama kali batu produknya bimbel ngaji Itu ternyata Banyak juga Terutama yang bapak-bapak karyawan gitu Gak bisa ngaji itu gak bisa Jadi ada pasarnya memang Terus yaudah kita berkembang Cari-cari peluang Produk kedua itu Supercam Yang Ya, orang kalau sebutnya bimbel karantina Yang anak-anak itu nginep Lima minggu buat masuk PTN Persiapan SPMB dulu namanya Sekarang UTBK Terus berkembang, berkembang, berkembang Tahun 2015 Bikin rumah Sinau Yang Ide nya itu sebenarnya Mau membuka kesempatan orang-orang Itu bisa-bisa Buka bimbel di rumah Kita memfasilitasi platform Sama Peralatannya Waktu itu Itu yang Waktu di Mungkin Fikri dan teman-teman tau juga Yang kita Sharing di acaranya Telkomsel Dan menjadi salah satu pemenang itu Jadi memang Inti Semua sih Bisnis sih sama sih Di bidang pendidikan Semua Cuma modelnya aja Core nya itu tetap di Pendidikan Nah rumah Sinau itu yang sebenarnya Orang lebih kenal Malah jadi Daripada Salman Padahal rumah Sinau itu Cuma produk Satu produk lagi Kalau gue malah taunya Supercam nya Soalnya lu Kalau cerita Dan Dan menurut gue Menurut gue Kayaknya produk Supercam ini Berhasil banget Kayak lu sering cerita Ini Supercam Itu karena paling untung aja Ya paling untung deh Nah makanya kan gue kayak Oh lu Supercam Oh lu Supercam Ternyata ada Salman ya Dan rumah Sinau Rumah Sinau sebenarnya gue tau sih Gue tau sih rumah Sinau Cuma Itu nyaris gak untung Kalau rumah Sinau tuh Ngabisin debit Kalau Supercam itu berarti Konsepnya Nginep Nginepnya itu dimana Apa bebas Oh jadi Pertama Dia ada tujuannya dulu Misalnya mau ujian SPMB Atau mau Olimpiade Atau mau ujian mandiri Atau ujian kedinasan Kayak STAN Ntar misalnya Dia ujian tanggal 5 Agustus misalnya Nah dia nginep tuh Dari 1 Juli Dia nginep belajar Dari pagi sampai malam Di Wisma Di apartemen Di hotel Ya ntar kita manggil Guru-guru dari UI Dari ITB Dari UNPAT Dari macem-macem Alhamdulillah kalau Supercam Badi gue bas Kamera lu Agak diiniin bas Gede banget Muka lu soalnya Sorry sorry Gua jauhin Ini gak keliatan Soalnya gua kecil aja gitu Ini gede banget cuy Disini Oke lanjut Lanjut Dia tuh dari Angkatan pertamanya 2015 Berarti 2020 Ini angka 15, 16, 17 18, 19, 20 Udah angkatan ke 6 Biasanya setahun tuh Ada beberapa belas orang lah Ya itu macem-macem Ada yang persiapan Hujuan mandiri UTBK Kedinasan Tahun ini kita Menyesuaikan sama Kondisi pandemi kan Akhirnya ada Supercam Bentuknya online Tapi itu pun tetap Pesertanya datang Dari berbagai daerah Paling jauh ini Kita tahun ini Dari NTT Wow Nah tapi biasanya Kita tiap tahun Ada peserta dari Jepang juga Udah 3 tahun kita Ada peserta dari Jepang Jadi memang pesertanya tuh Terutama dari jauh-jauh Yang memang Kita menemukan Ceruk pasar Dimana daerah tertentu Yang daya belinya tinggi Tapi gak ada bimbel Makanya mereka datang tuh Ke Bandung Ke Depok Mungkin ke Surabaya Nah rencananya Sebenernya Supercam ini Tahun ini Pengen di dua kota Depok dan Bandung Cuma karena ada pandemi Kita Ya gak bisa Akhir cuma di Bandung Tapi insya Allah Tahun depan Kita mau rencana Kalau gak variasinya Depok-Bandung Itu kita mungkin Bandung-Jogja Ini bentuknya Ini ya Bentuknya ketemu langsung Apa online ini Supercam Ketemu Wing yang nginep itu Yang nginep itu ya Di karantina Lu ide-nya sebenernya Dari mana sih Kalau gue tuh Pernah ikutan seminar Kalau seminar motivasi bisnis Itu kan pernah ya Modelnya semacam ini Jadi lu nginep Lu kayak Istilahnya kayak Young Entrepreneur Camp Young Entrepreneur Camp Kayak YAC YAC Ya bener-bener Semacam itu Nah lu Apakah ideasinya Sebenernya dari situ sih Supercam Dulu Gue kan ngajar ya Dari 2009 tuh Gue ngajar Kebutuhan gue juga Mantan guru Gue jadi 5 tahun Ngajar di sekolah negeri Tapi total ngajar tuh Gue 7 tahun lah Dari tahun 2009 Sampai 2016 Itu gue ngajar Jadi sebenernya Secara profil Juga sangat membantu Buat gue punya bisnis Bisnis pendidikan Walaupun Gue menempatkan Garis batas yang jelas Gue gak pernah Nawarin produk-produk gue Ke murid-murid Itu bisa dicek Murid-murid gue Gak ada yang ikut Supercam Kalau rumah sino Bebas Karena itu kan Kita ngebantu mereka Kita kan menyediakan Platform dan alat-alat kan Tapi kalau Supercam Les privat itu Gak pernah Murid-murid malah gue larang Biar gak ada Complex of interest Yaitu Ada keuntungan Dengan background Jadi guru lah Kebutuhan gue dulu Sering ngajar Dari model yang SD gue gak pernah Cuma SMA tuh Gue macem-macem program Udah ngajar Salah satunya Pembinaan kayak gini Yang dia intensif Misalnya Olimpiade Atau apa Yang Dianya nginep Tutornya nginep Gue kepikiran Ternyata Ada ceruk pacar yang jelas Yang besar Ya kecil sih Pasarnya tuh kecil Cuma potensinya besar Ada orang tuh Mau bayar Ini tuh lu Sebenernya Sebagai tutor Lu Solo tutor gitu Selama Dua minggu Eh berapa Enggak Gue gak pernah Udah lama Gue gak ngajar Ngajar tahkir Itu 2016 Oh berarti Lu super kepe Sebenernya Lu kayak Koordinir ya Silahnya Ya Yang ngajar Masih baik Yang lebih pinter Disini ada ITB bro Ada ITB Ada UNPAD Kalah lah Gue kalo ngajar Dibandingin mereka Ada ITB Ada UNPAD Kalo di Depok Ada UI Udah lama banget Gue gak ngajar Kadang banget Gue ngajar tuh Kalo bener-bener Ya diminta lah Itu pun Informal aja Oh iya Gue ngajar biologi By the way Tapi udah lama Itu 2015 lah Terakhir Berarti Emang Berarti Lu emang Ya Lu sebagai Koordinator Host ya Management Acara lah Istilahnya Di super kepe Ini nih Gue yang tertarik nih Lu sempet bilang Di super kepe Kita ngambah Super kepe Gak apa-apa ya Lu bawa ada Namanya garansi Uang kembali 100% Kalo misalnya Gak berhasil Oh sebenernya Bukan garansi 100% Itu sebenernya Agak misleading Gue sebenernya Gini sih Dari awal pun Dari awal itu Gue selalu bilang Ke siapapun Yang namanya Yang ujian Tingkatnya nasional Kayak gini Itu gak bisa Kita tuh kayak Oh katanya Ini dapet Dari dosen Ini dari Wakil rektor Itu gak bisa Dan Menurut gue Selalu harus Berhati-hati Orang tua Kalo ada yang Bimbel Atau pihak Manapun Menjanjikan Kayak gitu Karena ada juga Murid gue Di sekolah dulu Katanya Dijanjikan Masuk kampus Di Yogyakarta Dengan bayar Sekian Udah Bayar Gak masuk Gue liat Anak kita Gak kuliah Di Jogja Nah supercamp Yang dibikin Bimbel Salaman Bukan gitu Garansinya Jadi garansinya Itu Kita nanti Ada keterbukaan Keuangan Jadi Costnya Kita buka Ke orang tua Kalau gak lulus Selisih Yang harusnya Jadi untung Kita kembalikan A full Atau Paling Misalnya Per orangnya Itu aja Satu orangnya Itu aja Iya misalnya 45 juta Mungkin baliknya 9 Atau 8 Itu gak Dan orang tua Sebenernya paham Mereka tuh gak berharap Uangnya dikembalikan Mereka berharap Anaknya lulus Nah bagaimana Kita lulus itu Gue kasih keterbukaan Dari awal Misalnya ada Mohon maaf Ada anak Udah males nih Dari SMA Udah males Tiba-tiba Masuk supercamp Mau masuk FKO Gak bisa Gak bakal kita terima juga Berarti lu ada seleksi ya Ada Jadi dari awal Gue nanya dulu Mau masuk mana Lihat Anaknya gue tes juga Wah kalau anaknya Oga-ogahan gitu Juga Kasian anak Orang tua juga Buang-buang duit Juga ngapain Biasanya kalau Ada potensi Selama 5 minggu Ini bisa digenjot 5 minggu ya 5 minggu bisa digenjot Itu kita berani nerima Di jurusannya Kalaupun kita nerima Ntar jurusannya kita bilang Pak ini gak bisa Kalau teknik elektro Ganti teknik yang lain Misalnya Kita terbuka aja sih Bahkan ada Anak-anak dari pesantan Albina namanya Angkatan pertamanya Dia gak lulus Di supercamp Tapi Berturut-turut Sampai tahun ketiga Anak-anak pesantan tersebut Masuk supercamp terus Gue tanya kan Kalian kenapa Masuk ini Kan kakak kelas kalian Waktu masuk supercamp Gak lulus Justru itu Kok ada bimbel gak lulus Cerita Ya gue cerita aja Emang gak lulus Emang gak lulus Anak kita gak lulus Ya udah silahkan cerita Kenapa Kenapa Dia gak lulus Kan faktor gak lulus Kan bukan cuma dari bimbel Nilainya mungkin gak cukup Kompetisinya Anaknya nilainya gak tinggi Ya udah Akhirnya dia cerita Gue gak lulus di supercamp Tapi lo masuk aja Eh adik kelasnya masuk Fakultas hukum Masuk ITB Masuk UNS Masuk UNPAT Oke oke Ini nih nih Yang gue Yang gue kemarin sempet Pengen ngajak Lo sebagai salah seorang Yang sempet juga sih sebenernya Jadi kan kayak Pengembangan diri Karena emang target market Kita juga Salah satunya Juga ngarahnya Di area Umur ini ya Umur setelah lulus SMA Mau kemana Jadi emang Ya Ya ini pas banget sih Gue ngajak lo Oke Thank you banget lo udah nge-share Tentang supercamp Gue bakal Masuk ke Pembahasan selanjutnya Ini ya Jadi gue pengen Nanyain masalah Lo yang sempet Beberapa minggu lalu Itu viral Bakal gue tunjukin nih Viralnya apa Nah itu sebenernya Gimana sih Bas Kayak Lo kan sebenernya suka nulis juga ya Sebagai guru kan Gue juga Gue juga pembaca setia lo lah Iya lah Terima kasih lo Pembaca setia lo Lo kok belum pasang adsense sih Istilahnya Seperti itu Nyari duitnya Pakai cara lain lah Belum pantas juga Intinya Intinya gitu Lo kemarin sempet Sempet Ya Viral lah Istilahnya Itu gimana sih Ceritanya Kayak Ya lo Ya gue tau sih Istilahnya lo kan cuma Asal nge-post Dengan lo tulisan Kayak lo ada ide Ide-idenya Eh ini ada konten Kayak gini Yang emang Lo poinnya emang lucu Tapi dengan dari Storytelling lo Itu kayak Oke Dan akhirnya Veral Itu gimana sih Sebenernya Kisah Kisah nyatanya Jadi tuh sebenernya Kalau foto itu sendiri Gue juga Ngelihat temen nge-share Dan Dan gue udah ketemu Pemilik foto aslinya Dan Untungnya gue emang Udah nulis di blog Karena itu udah rame Dan banyak orang kontak gue Di WA Di ini Di ini Ada orang Kayaknya orang Pemda Tersinggung Wah parah lo Tersinggung katanya gue Ya gak apa-apa Gue udah nulis di blog Udah kasih Klarifikasi kan Jadi terus Aku juga lupa Apakah di WA Apa di Twitter ya Ada temen gue Nge-share gitu Terus gue di mention gitu kan Ya gue liat gitu Ini apa lucunya Oh ternyata maskernya itu Di sepanduk tersebut Meleset Tapi konteksnya Tapi lo sebenernya Pas nge-post itu Lo sadar gak sih Maskernya melecet Oh belum Eh pas nge-post udah Pas di-share Pas di-share temen gue di-mention Gue gak sadar Kok Nah apa ya Kok kayaknya Bas nih bas Di epok Kata dia gitu kan Apa gue perhatiin Oh sepanduknya salah Tapi konteks di sepanduk itu Sebenernya Gak sama-sama apa yang Gue ceritain Postingan Sebenernya Konteks Gue dua itu Dua konteks yang berbeda Gue gabungin Jadi Hari-hari sebelumnya tuh Ada yang viral di twitter Katanya Kalau anak-anak ITB Unta tuh kangen Bandung Anak-anak UGM Kangen Jogja Anak UI kangen Depok gak? Enggak Katanya Jadi anak UI tuh Gak kangen Depok Gue baca Orangnya kenapa gak kangen Depok Oh Depok macet Depok berantakan Depok ini Depok gitu Ya no offense Pendapat masing-masing Soal kota Depok gimana Ya terus gue Gabungin lah Dua konteks tersebut Yang sebenernya Di bagian Social media marketing Itu biasa Gue gabungin dua konteks Yang berbeda itu Masa ya anak UI gak kangen Depok Maksudnya Depok selucu ini loh Masa lo gak kangen Akhirnya Pertama kali itu Sebenernya kan Di Facebook ya Nah pertama kali Nah ternyata Raminya di twitter Sama instagram lucunya Itu lucu sekali Padahal itu pertama kali Dan di Facebook itu Gak terlalu rame Ya biasa aja gitu Karena kan Facebook juga Temen gue macem-macem Dan mungkin Orang-orang yang lulusan UI Sama orang Depok Ngeshare gitu kan Takut kan Buat temen-temen mereka kan Takut Takut istilahnya Kayak ngejek Padahal itu sebenernya lucu Konteksnya tuh lucu Masa aja kita gak kangen Depok Selucu ini Akhirnya rame di twitter Rame di instagram Gue dimention Ya dimention sama temen-temen Kita juga Kayak si Dea Bahas lu gini Nah kok rame ya Di instagram sama twitter Lah Pemilik fotonya Sama temen-temennya itu Dalam tanda kutip Mention-mention gue di facebook Kok gak ngasih kredit Dan lain-lain Oh enggak Saya udah klarifikasi Karena gue tau ini bakal viral Ketika sharenya baru 10 tuh Gue udah tau ini bakal viral Makanya gue segera nulis di blog Daripada gue ntar Kenapa-kenapa kan Padahal maksudnya bukan Sebenernya maksudnya bukan Sepanduknya Konteksnya gue UI-nya itu Itu blognya bisa dibaca Blog gue abdulbasir.id Nah itu cerita disitu Udah Gue udah baca sih ceritanya Ceritanya tentang Ya intinya lu Lu emang ngebahas tentang Ya Depok pas Depok itu pas lagi Sepi malah bahaya Pas lagi rame Istilahnya ya gitu lah Sebenernya bukan Ngebahas tentang itu Cuma emang Ya biasa ya Negara plus 6 dunia Self-hoc-nya Keaneh-aneh Jadinya rame sih Kayak di instagram Di mention Tapi gue biasa aja Udah sering Dulu kan waktu gue nulis Tentang gojek Di website pertama gue itu Selepas ngajar.com Juga rame Juga viral juga Tapi ya gue udah biasa Gak Cintakan Inti dari gue menulis itu kan Gak mencari viralitas Ya biasa aja Gue pengen sharing sesuatu Gak harus Oh viral Ntar gue monetize Gak juga Blok pribadi gue Isinya gitu aja Gak ada kemungkinan Dimonetize Memang gak Biasa aja pengen sharing Kadang gue cerita Tentang pedagang Kadang gue cerita Tentang bimbel Kadang gue cerita Gue tau sih Cara monetize lo Udah lah Nanti kita bahas Di belakang layar lah Itu ya gitu Oke Gue Ini lanjut Kita bakal ngebahas Mungkin ini jadi hal terakhir Yang bakal kita bahas Tentang ini sih Tentang edukasi ya Edukasi di jaman New normal Sebenernya kayak Menurut lo Adaptasi yang lo lakukan Ya seperti ini Sekarang kan Lo bilang Sekarang lo pake online ya Terus kondisi 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 startup Startup juga Sekarang yang Ngarah ke edukasi online Itu Bahkan Omsetnya udah Tiga kali lipat Gitu naiknya Kita contoh ya Mungkin ya kayak Ya ruang guru lah Atau apa Kayak Udemy Udemy juga Naik banget Nah Gue pengen tanya sih Pendapat lo Sebagai pelagu Bisnis Edukasi Tentang Bagaimana sih Kayak menyikapin Ya menyikapin Ataupun kayak Sebenernya kayak Switch lo itu Bagaimana sih Tips lo buat Para pelaku bisnis Mungkin bisnis Bisnis bimbel lah Bisnis apa Saat Saat dia gini Kayak new normal Gini Ataupun saat pandemi Sebenernya gini ya Pendapat gue Tiga bulan lalu Waktu memutuskan Shifting ke online Itu gue juga masih meraba-meraba Tapi yang gue tangkap adalah Dengan atau tanpa pandemi ini Sebenernya kita emang harus Shifting ke online Dengan Ya dengan pilihan apapun Kayak gue misalkan Kelasnya yang online Tapi gue gak punya platform Seperti Ruang guru Misalnya gitu Atau ada juga yang Murni bikin Platform try out Seperti edukasi sistem Misalnya itu Kalau menurut gue Dengan atau tanpa pandemi Memang kita harus Siap-siap shifting Minimal kita Apa Strateginya dua Bimbel itu tetap punya offline Tetap harus online Nah Nah sekarang ini Kendalanya ya Misalnya Secara bisnis ya Banyak dari kita Emang gak siap bro Kayak di sekitar sini tuh Bimbel-bimbel offline itu Ya gue lihat Tutup aja gitu Dan kemudian Mereka mau bikin Kelas online gagap Karena mereka memang Gak bersiap Kalaupun gue pun juga Mengakui gue gagap Persiapannya buru-buru Kemarin waktu Membuat super camp online ini Alhamdulillah masih bisa jalan Dengan beberapa Ya udah Berarti dua puluhan lah Pasar tanya Kalau super camp ini Dan cukup besar Kalau ngelihat Pasar super campnya itu Karena Sayangnya ya Sayangnya Untuk kedepannya Gue gak tau ya Gue merasa agak ragu juga Bahwa kondisi Bimbel ya Terutama ya Dengan kegiatan belajar Yang diputuskan online Baik di tingkat Pendidikan dasar Menengah sampai Perguruan tinggi Itu Akan membuat Kondisi Apa Bisnis Bimbel itu Membaik Agak susah ya Kita kan sangat bergantung Terutama ya Biar bagaimanapun Platform online Seperti ruang guru Dan lain-lain itu Akan tetap ada Kebutuhan besar Pengajaran fisik Yakin Yakin Coba deh Ini pendapat ya Pendapat silahkan Nanti mungkin di kolom Komentar di Youtube Ada yang tidak setuju Coba dibayangin Misalnya kayak si ruang guru Dia iklan jor-joran Di televisi Jor-joran Hampir tiap hari Di berbagai stasiun televisi Dan di berbagai konteks Acara dia iklan Tapi coba deh Kita pernah nangkap gak Pemain-pemain besar Utama Bimbel Bimbingan belajar Itu seperti contoh Kalau gue boleh nyebut merek Misalnya Prima Gama Atau Ganesa Operation Tidak pernah ada yang Repot-repot Istilahnya Melawan mereka Di televisi Kenapa mereka Berkita ada yang berpendapat Oh mereka telat shifting Gini-gini Oh kalau menurut gue enggak Itu pemilik-pemilik Prima Gama dan lain-lain Itu pengusaha kawakan loh Online Eh apa Bimbel Itu kawakan mereka puluhan tahun Mereka tahu pasti Ngapain gue repot-repot Melawan ruang guru Seperti itu Biarin aja dia asik sendiri Gue tahu akan tetap ada Pasar yang besar Buat pengajaran fisik Yang datang ke Bimbel Kalau menurut gue seperti itu Jadi Ya Ya akan ada Tetap kebutuhan Pengajaran fisik Dan itu yang harus Dicari solusinya nih Gimana kira-kira Buat pelaku bisnis Bimbel Apakah nanti Misal kelasnya Disesuaikan Sekelas Kalau kan ada Bimbel Isinya 15 Kan enggak mungkin Jaman sekarang Isi 15 Mungkin isinya 5 Terus isinya cuma 45 menit Biar enggak terlalu lama Biar enggak Memicu penyebaran juga Atau ya Gabungan Seperti yang dilakukan Salman ini Tetap pengajarannya itu Dalam tanda kutip Fisik Kita ketemu One on one Tapi online Bedanya itu kan Ada juga Bimbel-bimbel online Yang sekelasnya 5 orang Atau kayak zoom meeting Berpuluh-puluh Berderet-deret Di atas itu Itu enggak kondusif Ya shiftingnya Macem-macem sih Atau ada yang Fokus aja di platform Kalau menurut gue sih Memang kita Enggak bisa ya Enggak bisa Dalam tanda kutip Main di semua Main di semua ekosistem Akan ada yang Tetap fokus di Bimbel fisik Ada yang fokus Bikin platform test Ada yang fokus Di konten Ada yang fokus Di lain-lain Ruang guru pun Coba dia sendirian Bahkan pemain besarnya Kayak kuiper Dan jenius pun Kan gak repot-repot Melawan mereka Gitu loh Kayak udah bedanya aja Dia asik sendiri Istilahnya Mungkin ya Berharap Wah kebetulan Ruang guru Buka alas Jadi alasnya Alasnya dibuka Gitu kan Sehingga orang-orang Lebih aware Oh pengajaran online Tuh kayak gini Udah yang lain Tinggal masuk Jenius menawarkan Ini menawarkan Salman menawarkan Gitu Maksudnya kita pasti Akan dapat rejeki Masing-masing Terima kasih Ruang guru Membuka alas Lu 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 Iya ya Istilahnya Gue tadi mau nyebut itu Istilahnya lu Terima kasih lah Ruang guru Membuka alas Terima kasih Udah Ya Kayak Mengajarkan Ruang guru ini Mudah mengajarkan Market untuk Ke online Tapi Tapi gue Sebenernya Kalau kita Ngebahas ruang guru Ruang guru pun Punya ini loh Punya kayak Bangunan fisik loh Punya Bimbel Brand apa Brand akademi Jadi emang Sebenernya Ya lagi-lagi Pemain online pun Tutup kayak Ngerasa Fisik Gitu Ya emang Di area Bimbel ya Di area Pembelajaran Fisik itu Emang Kayaknya Lebih efektif Dan emang Gede banget Peminatnya Betul Dan ini Sebenernya Gimana ya Gak ada Salahnya Dari bisnis Bimbel ini Soalnya memang Ada selalu ada Pasarnya Karena pengajaran Di sekolah Tidak Mampu Memenuhi Kebutuhan Siswa Buat ujian Terutama Ujian sih Kalau nanti Misalnya Kebutuhan Siswa Terpenuhi Buat ujian Terus Bimbel Banyak yang tutup Mungkin itu konsekuensi Gak apa-apa Yang penting Ternyata negara Bisa bertanggung jawab Pelajar-pelajar Pengajarannya Di sekolah Relate Sama kebutuhan Mereka ujian Kan sebenarnya Bimbel itu Paling Ujian nasional Ngerjain PR Masuk kampus Olimpia Itu kan gitu-gitu Doang Paling kan Terserah Bentuknya Mau online Mau platform Mau offline Modelnya Gitu-gitu aja Oke Wah thank you Banget nih Bas Selalu Malam ini Ya menurut gue Gue kebuka banget ya Misalnya Gue kan bisa jadi Nanti kita juga Sebagai platform Ngarahnya Ya platform mungkin Mirip-mirip edukasi Cuma ya ntar Kita bakal lihat Bagaimana Ngarahnya dari Alas gue ini Pasti nanti Misal para viewers Dan para pendengar Semua Pengen Tanya-tanya ya Tentang pengembangan diri Terutama ini kan Expertnya kan Sekarang lu kan bisa Ngarahin kayak Eh ini lu Pantesnya ke Misalnya Pantesnya ke jurusan Mana jurusan Ntar lu bisa bantu Bantu dong ya Jawabin ya Insya Allah Oke Mantap banget Thank you banget Bas atas Waktunya malam ini Sama-sama Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Saya dari lu Oke Gue tutup Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton